Pemirsa, sebuah rumah berlantai dua di Gang Palak, Banjar Denties, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, terbakar Senin 16 September, sekitar pukul 11 lebih 28 Wita. Unit Damkar telah mengerahkan tiga armada guna memadamkan api. Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Gianyar Imadewate didampingi Kabit Damkar Putu Pradana mengatakan, Pemilik rumah tersebut Imadewandiana, 40 tahun. Bagian rumah yang terbakar, kamar anak dengan interior full kayu. Di bawah kamar yang terbakar terdapat garasi dan terparkir sebuah mobil. Beruntung kunci masih nyantol di mobil, sehingga mobil tersebut bisa cepat dipindahkan dan terselamatkan kobaran api. Seorang saksi mata ceromang kusanti saat lewat melihat kepulan asap dari dalam kamar lantai dua tersebut. Dalam hitungan detik, api sudah langsung membubung tinggi. Selanjutnya, tetangga berhamburan keluar rumah membawa alat seadanya untuk membantu memadamkan api. Tak lama berselang, datang tiga armada Damkar untuk membantu memadamkan api. Armada Damkar tiba di TKP pukul 11.33 Wita. Wata memaparkan kobaran api menghanguskan sejumlah barang berharga, laptop, kasur, dan lainnya. Dugaan sementara penyebab kebakaran karena konsleting listrik. Ditambahkannya, kini kasus kebakaran ditangani Polsek Sukawati guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, pemilik rumah ditapsir mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Setelah melakukan penanganan selama sekitar 1 jam 35 menit, api berhasil dipadamkan. Wirnaya Balipos melaporkan.